Jadi saya mau mengatakan Ridwan Kamil ini kan tokoh yang berhasil di Jawa Barat, nah sekarang mencoba masuk ke Jakarta, tentu ada pertimbangannya, kalau masuk ke Jakarta setidaknya dengan modal elektabilitas yang sedang diukur pada saat ini, lalu berapa waktu yang diperkirakan bisa untuk speed up itu ya, mempercepat, mengakselerasi itu, mungkin Bang Doli sudah punya hitung-hitungannya, tapi dari sisi lain, saya lihat tadi Pipin senyumnya agak besar itu ya. Itu maksudnya senyum apa, dia senyum juga kalau ini masuk, ya kita bisa lebih optimis, walaupun di sisi lain, ada juga strategi itu, hands up sering sekali itu ngomong kalau ada di sini, belum tentu dapat tiket jadi aneh, katanya gitu ya. Jadi ini kan, yang satu punya hitung-hitungan, yang satu bisa nggak punya tiket, kan dua-duanya punya persoalan gitu, lepas dari itu, siapa wakilnya kan menjadi penting. Ketika misalnya elektabilitas yang dimiliki pada hari ini oleh Ridwan Kamil, ditambah akselerasinya menjelang 27 Agustus pendaftaran, nanti ada dapat miracle effect namanya, kalau orang didaftarkan akan bertambah, dua atau tiga kali mungkin ditambah dengan kecepatannya sampai 27 November, ditambah dengan wakilnya. Kalau wakilnya di kera-kera KSAM? Iya itu tadi, sementara KSAM kan baru 1% di Jakarta, tapi ada peluang kan, dari sekian peluang tadi, satu lagi, tokoh yang didukung oleh Prabowo itu tinggi, 66%. Tokoh yang didukung oleh Anies Baswedan, oleh Ahok, dan oleh Joko Widodo, itu tinggi-tinggi semua. Apalagi Anies Baswedan didukung oleh Anies Baswedan, itu lain lagi kan, itu tinggi. Tinggi juga itu. Kecuali Anies Baswedan didukung oleh Anies Baswedan, didukung oleh PKS, tapi kurang 4 tursi, itu agak masalah itu. Iya, nanti di komentari ya Kang Pipin, Kang Pipin dah senyum-senyum dah ngerti kayaknya nih, maksud dari arah perjelasannya Kang EG. Sesaat lagi Kang Pipin, kami akan kembali. Kita lanjutkan kembali perbicaraan, saya mau ke Kang Pipin. Kang Pipin gimana nih, kalau hitung-hitungan ternyata yang mendukung atau mengusung Anies Baswedan baru PKS. Jangan aman-aman dulu nih Kang. Jangan aman-aman dulu deh Kang. Masih ada potensi lain juga nih Kang, gimana? Ya tentu kami kan tidak punya kemewahan pilihan selain harus koalisi, jadi ini yang harus kami sadari. Dan ini juga yang kami khawatirkan ya, bahwa terkadang di beberapa tempat, di pilkada, di daerah ya, itu memang dipaksakan kotak kosong. Jadi calon, bahkan calon yang dengan elektabilitas besar termasuk incumbent akhirnya tidak bisa berlayar karena tadi ada upaya untuk menyudutkan salah satu calon supaya tidak dapat tiket dan tidak bisa berlayar. Nah saya kira ini tentu mudah-mudahan ini tidak terjadi dan kita akan lihat bagaimana pertanyaan ke depan. Nah yang kedua, ya tentu kami akan berikhtiar terus mencari yang terbaik. Dan PKS pada posisi saat ini ketika pemenang pilkada, pemenang pemilu di DKI Jakarta, kami akan berikhtiar untuk menjadikan salah satu ya kader kami untuk maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur di Jakarta. Jadi ini pelajaran dari 2017 yang waktu itu kami di Jakarta seharusnya dari PKS bisa dicalonkan, tetapi kami kemarin sempat untuk ya legowolah memberikan kepada yang lain. Tapi untuk kali ini kami akan berusaha semaksimal mungkin kepercayaan yang telah diberikan oleh warga Jakarta ketika kami menang pilk, kami akan berikhtiar supaya kader kami menjadi salah satu calon, bisa gubernur atau wakil gubernur. Sebenarnya waktu itu kami sempat menyampaikan kepada Mas Anies, Mas Anies pilihannya dua, Mas Anies sebagai calon gubernur, misalnya masuk ke PKS menjadi kader PKS, atau yang kedua wakilnya adalah dari PKS, dari kader PKS. Jadi itu salah satu opsi yang kami sampaikan dan untuk itu kami tugaskan kepada Mas Anies silahkan, kalau mau dapat dukungan dari PKS wakilnya Pak Sohibul Iman. Nah ketika wakilnya Pak Sohibul Iman maka ayo kita bareng-bareng, kemudian penuhi tinggal 4 kursi saja. Kan ada 9 partai, 8 partai di DKI yang bisa menggenapkan menjadi lebih dari 22 kursi di Jakarta. Jadi saya kira tadi, ikhtiar yang terbaik, mencalonkan yang terbaik dari dua sosok yang ideal ini Pak Anies, Pak Sohibul Iman, akan kami ikhtiarkan sampai pada titik manar secara nasional apakah ini bisa berlayar atau tidak. Itu juga akan menjadi pertimbangan kami. Usaha terus dilakukan oleh PKS begitu ya. Bang Ege, tapi menarik tadi dikatakan Kang Pipin ada di sejumlah wilayah termasuk di Jakarta upaya untuk melawan kota kosong. Nah, saya mau mengatakan begini, ini kota kosong ini juga ada urusannya dengan saya di Mahkamah Konstitusi waktu itu. Nah sekarang saya rasa saya sedang mencoba mempelajari undang-undang pemilunya, kapan perlu, masih ada waktu sampai 27 Agustus, kita mau melihat begini, keliru ternyata untuk menetapkan pendaftaran calon perorangan itu ya sebelum calon-calon dari parpol. Malah logika yang terjadi pada saat ini dengan kekuasaan yang menang, kemudian pilkada serentak itu menyusul setelah pilpres, itu justru harusnya ya pendaftaran perorangan itu di belakangan. Misalnya diberi tiga hari sesudah pendaftaran parpol. Oh, apakah bisa tiga hari atau tidak? Justru kalau orang melihat misalnya di satu tempat ada pemaksaan untuk menuju kota kosong, rakyat akan berbondong-bondong memberikan KTP-nya. Bisa nggak diselesaikan dalam waktu tiga hari? Pemilihan Presiden Turki itu, itu hanya diselesaikan dalam tiga hari aja pendaftarannya. Dan untuk menjadi calon Presiden Turki cuma dibutuhkan 100 ribu dukungan. Di Jakarta berapa? Hampir 700 ribu coba ya. Jadi itu ada dua persoalan, soal berapa banyak dukungan, yang kedua berapa lama klarifikasinya, atau verifikasinya, dan yang ketiga pendaftarannya di awal itu justru memungkinkan terjadinya kota kosong. Tapi kalau sesudah pendaftaran partai, saya nggak tahu ya, ini menjelang 27 Agustus, kalau masih ada waktunya dan kita lihat undang-undang pemilunya, rasanya masih cukup punya waktu untuk ke mahkamah konstitusi untuk mengatakan bahwa, oh nggak bisa ini, justru harus dibuka, memberi kesempatan misalnya tiga hari. Rakyat kalau betul di satu daerah, ternyata mereka antusias terhadap perilaku yang mendorong kota kosong ini, mereka bisa ramai-ramai memberikan dukungannya. Kira-kira untuk Jakarta ini mengarah ke sana? Hands up mengatakan demikian. Kalau saya ingin mengatakan demikian. Nanti kita lihat lah ya, ada tekanan-tekanan atau nggak? Tekanan-tekanan itu agak kasat mata loh kelihatannya. Tidak bisa diteriakkan. Bukan tuduhan Bang Ege. Oh nggak nggak. Bukan tuduhan. Bukan tuduhan. Tapi disinyalir siapa sih yang menggerakkan, mengarah ke kota kosong ini? Nggak bisa. Oh nggak bisa? Seperti yang Anda katakan. Itu hegemoni adalah sesuatu yang tidak bisa kita nyatakan, tetapi kita rasakan. Oke, Bang Dolly terakhir, Anda bisa mengomentari ini Bang. Silahkan Bang. Yang mana yang mau dikomentarin nih? Mungkin lupa ya untuk mata kosong dulu Bang. Iya, itu yang penting lah. Soalnya tadi itu ya Anda juga komisi 2 itu yang pertanyaan tadi. Oh iya, iya, iya. Oh iya, iya, iya. Kalau saya sama Prof Ege ini sudah sepakat bahwa kita ke depan memang banyak yang harus disempurnakan. Kami juga di komisi 2, sejak awal periode ini, juga sudah mengusulkan ya adanya revisi undang-undang tentang pemilu, undang-undang tentang pilkada, begitu loh. Tapi dengan situasi selama ini yang kita hadapi, realitasnya ternyata momentumnya belum ketemu. Nah mudah-mudahan besok di awal periode pemerintahan baru, dengan segudang kita punya pengalaman ya di pilek dan pilkada, pilpres yang dilaksanakan bersamaan dan berdekatan gitu ya. Memang ini agak unik lah Indonesia ini. Kita punya tiga jenis pemilu ya, pilpres dan pilk bersamaan. Dalam beberapa bulan kemudian di pilkada serentak lagi seluruh Indonesia itu dilaksanakan. Jadi sebetulnya energi Indonesia, energi bangsa negara termasuk masyarakat kita ini, sedikit dipaksakan untuk dalam waktu satu tahun atau beberapa bulan selesai semua agendanya. Nah tapi nanti kita lihat ya, setelah pilkada tentunya, kita akan bisa melihat bagaimana hasilnya dan kita mencermati apa yang harus kita evaluasi ke depan. Kira-kira gitu, kalau itu. Oke baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak, Kang Pipin, dan juga Bang Doli, dan juga Bang Ege. Semangat ya Bang Doli ya untuk perubahan. Semangat. Semangat juga Kamil-Kamil dan Abah ya, Anies Baswedan. Kita nanti akan seperti apa, pilkada Jakarta. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, di segi kami berikutnya kita akan coba mengulas juga, bagaimana sebetulnya yang imbas ya, dari tewasnya Ismail Haniyeh ini, dengan situasi di Timur Tengah. Saya jeda periwari berikut, kembali.